Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin memberikan analisa saham BEX atau Bank Pembangunan Daerah Banten TBK. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 30 Maret 2023. Dan hari ini, hari Jumat tanggal 14 April, harganya tidak bergerak sama sekali. Masih di Rp50.000, jadi ini salah satu saham GoCab. Ini ada notasi khusus, notasi khususnya adalah efek bersifat ekuitas dalam pemantauan dengan poinnya adalah nomor 1. Kriteria nomor 1, yaitu harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp51.000. Jadi ini saham GoCab. Oke, kalau saham GoCab mestinya price performance-nya sudah bisa kelihatan ya. Jadi ini sudah pasti teman-teman kalau beli 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, minusnya segini teman-teman ya. Kalau setahun, ini belum bergerak kemana-mana ya. Tertinggi dan terendahnya juga masih di Rp50.000, belum bergerak kemana-mana. Nah seperti biasa, nanti kita akan membahas saham BEX ini dari 4 analisa. Yang pertama, fundamental ya. Jadi ini secara umum perusahaannya perusahaan apa. Kemudian kinerjanya seperti apa secara umum. Kemudian nanti dari seasonality kira-kira ada peluang naik atau turunnya saham ini di bulan apa biasanya. Kemudian dari sisi bandar Muluki ya. Apa yang terjadi setahun terakhir. Meskipun ini harganya GoCab ya. Nanti kita cek ada apa. Apakah ada pergerakan atau tidak. Kemudian secara teknikalnya akan seperti apa ke depannya. Oke, kita mulai aja. Seperti biasa, kita kenal lebih dekat dulu ya dengan BEX. Jadi ini Bank Pembangunan Daerah Banten. Jadi ini dulu bank pun di Indonesia ya. Ini ya bidang usahanya memang diperbankan ya. Jadi perbankan itu ya menghimpun dana biaya ketiga. Kemudian disalurkan kembali menjadi kredit ya. Ini dia fokusnya pembiayaan mikro dan UKM. Kemudian ada produknya, ada giro tabungan, ada modal ketiga. Sama lah ya hampir kayak bank pada umumnya. Oke, ini listing di pursa 2001 dengan IPO price-nya Rp140 per lembar sahamnya. Dan ini pernah reverse stock. Reverse stock 10 banding 1 artinya 10 saham. Digabungkan menjadi 1 ya. Jadi 10 saham digabungkan menjadi 1 sehingga harga IPO-nya mestinya adalah Rp1.400. Dan kalau teman-teman beli pada saat harga IPO, sudah pegangnya lama sekali. Harganya sekarang malah Rp50. Jadi minusnya sangat dalam teman-teman ya. Dan ini salah satu perusahaan yang gemar sekali melakukan rate issue. Atau rate issue itu adalah meminta modal kembali kepada investor. Jadi rajin meminta modal teman-teman ya. Bukan rajin memberikan profit. Oke, ini sebagai catatan aja teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Jadi ini kinerja jangka panjangnya. Kalau kita lihat di sini sempat naik ya. Sempat naik tinggi sekali ya. Berkali-kali lipat ya. Multi-bagger ini pendapatannya. Sampai 1,5 triliun ke atas. Namun tiba-tiba 2015 turun. Dan ini turun lagi. Kemudian dia stagnan. Dan ini mulai turun ya. Jadi ini kinerjanya turun ya. Laba kotornya ini sama demikian ya. Mengikuti dengan pendapatannya. Nah, namun kalau kita lihat laba usahanya ini merugi teman-teman ya. Jadi lebih banyak merugi daripada profitnya. Profitnya hanya di tahun 2012 ya. Pada saat pendapatannya naik sampai 1,5 triliun. Tapi di 2013 lebih tinggi namun justru turun ya laba usahanya. Dan ketika ini naik lebih tinggi malah jadi rugi teman-teman ya. Jadi sedikit datanya nggak sinkron gitu ya. Kemudian laba bersihnya ini juga sama ya. Hanya pernah profit 2 kali ya. Jadi ini rugi bertahun-tahun teman-teman ya. Kalau kita lihat dari prosentase pendapatannya. Struktur pendapatannya ya. Kita lihat beban pokok penjualannya. Ini sempat naik ya. Kemudian ini mulai turun lagi ya. Laba kotornya ya sama hampir kayak sama 2017 ya. Karena beban pokok penjualannya mirip. Nah, ini ya teman-teman ya. Beban usahanya ini yang naiknya luar biasa. Ini beban usahanya bahkan sampai sama dengan total pendapatan. Ya. Jadi pendapatan bunganya habis hanya untuk Membayar beban usaha teman-teman ya. Kemudian ini ada penghasilan lain-lain. Ini meningkat ya. Terus ditambahkan ada beban pokok penjualannya. Jadinya minus teman-teman ya. Jadi ini rugi terus ya selama bertahun-tahun. Nah, ini adalah kinerja tutup tahun 2022 ya. Dibanding 2021 ya. Pendapatannya sih naik ya. Namun masih jauh dari tadi ya. Yang tertingginya 1,5 triliun. Ini masih jauh sekali teman-teman ya. Masih sepertiganya aja nggak ada. Ya, laba kotornya naik. Ya, laba usahanya sayangnya turun teman-teman ya. Kenapa? Karena beban usahanya ini naik ya. Kalau kita lihat beban usahanya bisa lebih tinggi daripada pendapatannya teman-teman ya. Kemudian laba bersihnya ini naik ya. Dibanding tahun sebelumnya. Namun masih merugi. Naiknya artinya berkurang kerugiannya ya. Kalau ini bertambah kerugiannya. Oke. Seperti itu kita lihat kepadanya. Ini sih masih naik ya teman-teman ya. Nah, yang kemudian adalah rasio keuangan khusus untuk emiten perbankan ya. Ini saya sudah bahas di video. Kalau mau lebih detail. Namun di sini saya hanya ingin membandingkan saja dengan standarnya teman-teman ya. Ini adalah standar menurut saya. Jadi teman-teman boleh berbeda. Ya, KPMM ini adalah modal sendiri gitu ya. Bahasa sederhananya modalnya bank sendiri itu sebenarnya cukup tinggi ya. Karena memang beberapa kali right issue gitu ya. Minta modal terus ya. Jadi ini cukup tinggi. 40% modal sendiri. Nah, ini sayangnya teman-teman ya. Ini adalah aset yang bermasalahnya. Ini seingat saya teman-teman. Ini paling tinggi ya di antara bank-bank lain. Seingat saya. Ya, apalagi ini 2021 sempat sampai 11%. Ini tinggi banget ya. CKPE-nya pun juga tinggi termasuknya. Dan meskipun sudah tinggi ya. Meskipun sudah tinggi ini. Apa? Masih lebih kecil dari NPL Gross teman-teman ya. Nah, ini masih lebih kecil daripada NPL Gross. Spotline disini standarnya menurut standar saya sendiri adalah harusnya CKPN itu lebih besar daripada Gross NPL. Ya, dan ini tadi aset bermasalahnya juga maksimal. Harusnya 3%. Nampir ini sampai 6,9. Jadi 7 teman-teman ya. NPL netnya sih turun teman-teman ya. NPL netnya masih ini turun. Menjadi standarnya sebelumnya cukup parah. 4,27%. ROA-nya ini masih rugi. ROA-nya masih minus berarti masih negatif ya. Karena ini NIM-nya juga kecil ya. Seingat saya ini adalah NIM terkecil ya. Seingat saya. Saya nggak ngecek datanya. Tapi seingat saya ketika saya membahas emiten perbankan ini adalah yang terkecil ya. Rata-rata 4%. Untuk BOPO-nya ini terbesar. Rata-rata biasanya 80. Di bawah 100 lah ya. Kalau di atas 100 tadi. Beban operasinya lebih besar daripada pendapatannya teman-teman ya. LDR-nya sih ini standar ya. Dari 66 ke 88%. Jadi ini cukup kalau dibilang standar ya. Nggak ya. Ini butuh perhatian khusus juga teman-teman ya. Secara rasio keuangan. Nah sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya. Untuk price to book value-nya ini meskipun harganya gocap. Dan itu sudah reverse stock 1 banding 10. Tapi price to book value-nya masih terbilang 1,58. Ini ya tinggi ya teman-teman ya. Karena perusahaan yang harganya 50 ya. Namun ini tinggi. Kenapa ya? Karena setiap tahun mengalami kerugian yang menggerus ekuitas. Menggerus ekuitasnya. Sehingga nilai ekuitas dibandingkan harganya semakin turun teman-teman ya. Sehingga valuasinya akan semakin mahal. Oke. Untuk P.E. ratio-nya ini masih negatif. Jadi enggak saya akan bahas ya. Ini sudah pasti mahal teman-teman ya valuasinya ya. Dan ini pun kalau kita lihat PBV-nya juga tertinggi ya. All time high ya. Oke. Untuk dividend. Ini belum pernah bagi dividend. Nanti saya sudah sebutkan. ini lebih rajin meminta modal lagi ke investor daripada membagikan profit ya. Karena dia hampir enggak pernah mencetak profit. Untuk seasonality-nya juga ini baru pertama kali saya mereview sebuah saham yang sama sekali enggak ada potensi naik dalam satu bulan. Dalam setahun di bulan apapun ya. Jadi ini pertama kalinya teman-teman ya. Merah semua. ya jadi ini enggak bisa dikatakan apa-apa ya teman-teman ya. Ini enggak ada potensi untuk naik. Kemudian secara bandarmologinya ini dimiliki oleh Banten Global Development ya. 66,11 persen ada masyarakat ya. 17,58 lembar miliar lembar saham. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini setiap bulan naik ya. Jadi masih ada aja orang yang memang hobinya berspekulasi di saham gocap teman-teman ya. Jadi pastinya sih uangnya kecil-kecil ya. Jadi dia sudah tahu resikonya besar jadi pakai uang kecil ya. Nanti kita akan lihat di teknikalnya kenapa saya bilang ini uang kecil. Oke untuk back sendiri ini investor asing juga sangat kecil ya. Di sini jadi bisa diapelkan saja. Ini juga belinya cuma 6 lot 2 lot ya. Kecil banget ya teman-teman ya. Berapa? 1 lotnya itu kan 50 ribu ya. 1 lotnya eh sorry 1 lotnya itu 50 kali 100 ya 5 ribu 1 lotnya itu cuma beli 10 ribu rupiah ya. Oke ini adalah yang terjadi dalam setahun terakhir ya. Setahun terakhir di saham Bex ini ya. Meskipun sahamnya gocap ya pasti pergerakannya akan sangat tipis ya hampir gak ada pergerakan sama sekali kalau kita lihat sebenarnya kepemilikan investor retail lokalnya gak begitu besar ya. Kenapa? Karena ini kan masih masuk ya Bantan Globalnya ini masih masuk ya di sini ya. Jadi ini masih masuk Bantan Globalnya namun di luar pengendali sahamnya dikuasai oleh investor lokal teman-teman ya. Ini paling besar ya. Bahkan yang lainnya ini kecil-kecil sekali gak ada apa-apanya benar-benar investor lokal murni. Jadi ini memang akan sulit sekali untuk naik ya. Akan sulit sekali untuk naik kecuali ada big money ya. Tiba-tiba ada reksadana yang memborong saham ini. Ya itu pun pasti akan diguyur terus sama ini ya. Sama investor retail yang sudah terjebak di saham ini bertahun-tahun ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini potensi untuk naiknya sangat kecil ya teman-teman ya. Untuk bangkit dari 50 karena ya ini penguasa utamanya masih ada di investor retail. Ya. Nah kalau kita lihat kalau secara overall teman-teman sorry secara overall sih saya anggap aja ini netral ya. Karena ini hampir gak ada pergerakan sama sekali di sahamnya. Ya. Meskipun ini berusaha buang kecil-kecil ya. Secara kepemilikan turun. Ya. Namun secara jumlah investor tadi nambah berarti yang memiliki saham ini jumlahnya banyak mulai jual terus dan ada investor baru dengan nominal yang kecil-kecil bertambah teman-teman ya. Secara kepemilikan padahal turun ya. Namun secara orangnya nambah gitu ya. Oke. Secara overall ini saya anggap netral ya teman-teman ya. Karena gak ada pergerakan yang berarti ya. Ini pun ada insurance yang buang dan ini sebenarnya gak buang. Ini tukeran ya teman-teman ya. Kalau kita lihat disini tukeran gerak ya. Dia buang ini beli ya. Ada local address yang beli dia buang. Ya. Sebagian memang ada yang di investor lokal yang dapet ya. Oke. Kira-kira seperti itu untuk bulan Aprilnya sendiri dari tanggal 1 sampai 14 ini masih konsisten ya. Digocap. Konsisten sama sekali gak pernah bergerak. Dan kalau kita lihat dari broker summary-nya ya ini kelihatan sedang distribusi ya teman-teman ya. Hanya 2 broker loh yang menjual. Yang lainnya ini ya ya inilah yang spekulasi-spekulasi ya dari tanggal 1 sampai 14 tadi saya bilang uang kecil ya. Karena yang belinya cuma 4,6 juta. Ini dalam waktu setengah bulan ya. Ada 4,6 juta. Ada yang 1,5 juta. 3,3 juta. Gitu teman-teman ya. Jadi ini sedang distribusi teman-teman ya. Kalau kita cek dari tekniknya juga ini gak bisa diapa-apain ya. Gak ada tarik-tarik garis. Ini sehari 2,1 juta per hari ada transaksi di saham ini ya. Jadi tadi saya bilang uangnya kecil-kecil karena mestinya yang beli ini cuma 1 lot, 2 lot, 3 lot, 10 lot gitu ya. Jadi ini sehari cuma 2,1 juta per hari. Jadi belum ada uang besar yang bergerak di sini teman-teman ya. Jadi kemungkinan masih akan di 50 terus sampai kapan ya. Kita gak tahu ya. Akan ada uang besar yang mau main ke sini ya. yang jelas ada 2 kemungkinan. Kalau mau bangkit yang pertama adalah pengendali pengen melepaskan sahamnya ke masyarakat. Ya. Atau yang kedua ada aksi korporasi yang lain. Misalnya private placement atau apa kayak ya. Namun itu kan rasanya sulit ya. Private placement ini sudah re-isu aja 4 kali ya. Sudah minta modal terus. siapa yang mau private placement di saham back sini teman-teman ya. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ini masih susah untuk naik dari 50. Oke terakhir untuk risamnya tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya masih turun ya. Kinerja jangka pendeknya naik ya. Namun masih jauh sekali dari yang tertingginya. Kemudian valuasi mahal ya karena masih merugi ini belum pernah bagi dividen malah right issue terus. Ya kemudian di seasonality ini tidak ada potensi naik. Untuk bandar remologi tadi saya anggapnya netral aja ya karena hampir tidak ada pergerakan sama sekali ya. Kemudian 1-14 April ini terlihat distribusi ya. Lebih ke retail yang membeli sih bukan bandar yang mendistribusi ya. Retailnya lebih banyak yang berspekulasi di saham ini ya. Mungkin mau mengkoleksi saham gocap gitu ya. Kemudian ini teknikalnya masih tidur di 50 dan kemungkinan akan tetap tidur di 50 sampai ya something happen gitu ya. Something happen itu artinya dari fundamentalnya tiba-tiba berubah sangat bagus gitu ya. Atau pengendalinya mau exit. Ya kalau pengendalinya mau exit pasti harganya akan bergerak naik. Oke terakhir disclaimer jadi analisa yang saya paparkan di youtube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. ini bukan ajakan jual atau beli saham BEX ya. Jadi silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham BEX semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. selamat menikmati